Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kebakaran membuat puluhan karyawan yang berada di dalam pabrik panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemda Kabupaten Bekasi dan Karawang yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari arus pendek listrik yang berada di dalam sebuah gudang Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun proses pemadaman terkendala sulitnya mendapatkan sumber air guna memadamkan api Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews melaporkan Berupaya menghindari mobil yang hendak parkir sebuah truk bermuatan tanah terbalik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Akibatnya 4 sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah tertimbun material tanah setinggi 1 meter Sebuah truk di jalan Poros Dusun, Tamalate, Desa Moncong Loe, Bulu, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbalik Diduga truk terbalik akibat menghindari sebuah mobil yang hendak parkir di depannya Akibat kejadian ini, muatan tanah dari truk menimbun 4 sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah warga Kepolisian sektor Moncong Loe yang tiba di lokasi langsung menurunkan alat berat untuk mengevakuasi truk yang menutupi jalan Proses evakuasi truk berlangsung selama 1 jam Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Dan setelah mediasi dari polisi, kasus kecelakaan ini berujung damai Pihak sopir akan bertanggung jawab atas kerusakan 4 motor yang tertimbun tanah Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainyus melaporkan Sementara itu pemirsa mobil rombongan keluarga terbalik demi menghindari sepeda motor 4 penumpang selamat dan hanya luka ringan Sebuah mobil minibus terbalik di Jalan Raya Bedagas, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto Beruntung, kondisi jalan sedang sepi sehingga tak sampai mengganggu arus selalu lintas Sejumlah warga dan petugas kepolisian Polsek Pungging yang datang ke lokasi langsung membalikan mobil Beruntung, 4 penumpang asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut selamat dan hanya mengalami luka ringan Salah satu warga mengatakan saat kejadian kondisi jalan sepi karena pagi hari Tugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan melakukan evakuasi terhadap para korban Dari Kabupaten Mojokerto, Solahudin, Ainyus melaporkan Terima kasih telah menonton!